Halo, aku akan memulai dengan garis lurus lalu bulatan besar dan bulatan kecil terus aku sambungin seperti ini dan aku cari garis tengahnya lalu aku bikin kuping dan aku cari titik tengah seperti ini untuk bola mata lalu aku bikin matanya nah untuk fashion figure illustration ada beberapa yang udah request juga minta videonya mungkin next time ya karena biasanya tuh video aku udah buat duluan terus ngeditnya tuh gak tau kapan sesuai dengan mood jadi kali ini aku pilih yang gambar ini karena kayaknya aku udah pengen mengeluarkan video yang berbeda aja karena ini fashion illustrationnya warna kulitnya gelap terus juga rambutnya ikal agak besar ikal gitu kayak kribo kalian namanya aku juga kurang tahu terus outfitnya jumpsuit jadi satu terusan dengan celana panjang jumpsuit jadi agak berbeda sih aku rasanya dengan video-video aku sebelumnya jadi aku pengen memberikan sesuatu yang berbeda aja jadi lebih fresh jumpsuitnya ada ikat pinggangnya jadi ini looknya casual agak-agak tomboy trendy gimana gitu terus ini aku pengen shoulder nya itu agak drop shoulder atau agak ke bawah sedikit jadi aku hapus terus aku revisi sekarang aku lagi bikin celana panjangnya dan biasanya tuh kalau lagi gambar terus sambil ngerekam gitu mungkin pasti keseruan sampai lupa dan ini aku lagi bikin sepatunya terus aku lupa ternyata kameranya mesti dipindahin jadi pas sketch sepatunya aduh sorry banget aku itu out of focus out of kamera maksudnya jadi nggak kelihatan aku sketch sepatunya nggak papa ya ini aku baru sadar aku baru pindahin tapi tengdeng sepatunya udah jadi karena look dari outfit ini emang sengaja casual terus agak-agak androgyny tomboy gitu agak-agak military gitu kali ya jadi aku tambahin kantong yang besar di bagian atasnya terus jumpsuitnya juga aku tambahin kantong di bagian celananya nah ini untuk menggambar tangan emang siapa sih yang kayaknya suka gambar tangan kayaknya aku jarang denger sih ada orang yang suka menggambar tangan aku juga struggle sih gambar tangan nah dia bawa tas kecil supaya looknya makin komplit ini untuk warna dasarnya aku pakai kopik E37 untuk dasarnya dan warna shadingnya aku pakai kopik yang sama kopik yang aku pakai kopik cao ya bukan kopik sketch jadi kopik cao ini harganya lebih murah terus aku beli yang satu box isinya 24 warna untuk jumpsuitnya aku pakai satu warna juga kopik cao YR02 untuk link produknya atau mau tau belinya dimana atau alat-alat yang aku pakai itu aku biasa taruh di bagian deskripsi di bagian yang ada tulisannya material huruf besar semua materialnya setelah warna dasarnya itu agak kering gak basa-basa banget biasanya aku mulai kasih shading kedua dimana lipatan-lipatan baju atau bagian yang gelap pada baju itu aku kasih shading sekarang dengan warna yang sama nah biasanya si alkohol marker ini atau yang sekarang aku lagi pakai merek kopik cao itu setelah kering warnanya akan berubah nah pas setelah kering itu kita bisa timpa lagi dengan warna kopik yang sama kalau gak punya warna yang lebih gelap jadi warnanya bisa lebih kontras ini aku lagi kasih shading dengan menggunakan pensil warna karena aku gak punya shading atau warna kopik yang lebih tua lalu di bagian lipatan-lipatan baju yang kayaknya tuh kelipet banget yang gelap aku kasih shading lagi menggunakan pensil warna dengan warna yang lebih tua untuk kepala ikat pinggangnya ini ceritanya metal jadi aku kasih warna abu-abu tapi aku tinggalin putih sedikit lalu karena ikat pinggangnya aku pengen terlihat kontras aku pakai kopik cao warna YG03 dan tasnya aku ngerasa kayaknya kalau warnanya terang lagi terlalu heboh gitu ya tas dan sepatunya jadi aku kasih warna yang lebih kalem warna abu-abu untuk makeupnya aku pengen warna bibirnya tuh nude terus karena ini rambutnya kayaknya afro atau ikal keribu bukan keribu ya kayak keribu jelek banget afro kali ya afro jadi aku putusin pakai warna hitam dan biasanya aku outline mata itu pakai pensil mechanical pencil cuma ini karena warna kulitnya gelap aku pengen dia stand out matanya lebih jelas jadi aku pakai drawing pen tambahin sedikit blush on warna warna merah terus eyeshadownya warna hitam jadi terlihat kece deh si fashion illustration ini menurut aku sih terus aku kasih detail ikal ikal rambutnya ini pakai pensil warna warna putih sambil aku kasih shading juga pakai kopik yang sama dengan warna dasarnya jadi terlihat ikalnya itu natural enggak kayak keriting keriting terlalu teratur gitu untuk rambut aku juga suka kasih kayak rambut-rambut yang keluar-keluar dari outline seperti ini karena kesannya terlihat natural aja gitu looknya hasilnya ini jujur aku udah lama banget gak bikin mode rambut kayak ikal ikal afro kayak gini jadi pas bikin sih agak-agak nervous agak-agak gugup takut kayaknya tuh terlalu aneh gitu kelihatannya tapi kayaknya ya not bad lah not bad perlu latihan lagi sih tetep di bagian mata ujung matanya aku kasih kayak eyeshadow sama highlight-highlight gitu ceritanya dan untuk outline-nya aku tetap pakai mechanical pencil karena ini pasti pas gambar aku yakin aku lagi males serut lagi males serut pensil warna yang tajam jadi kalau mechanical pencil itu udah praktis banget gak usah serut dia akan tetap tajam selalu di detail jumpsuitnya ini aku kasih kayak stitches atau kayak jahitan-jahitan ya karena kan kalau baju kayak jeans atau bahan yang cargo military look itu pasti ada kelihatan stitches-stitchesnya atau jahitan-jahitannya jadi aku pengen achieve something like that ini di ujung-ujungnya ada jahitan yang lebih tebel ceritanya dia kayak di bordir sedikit di ujung-ujungnya lalu setelah detailing aku kasih kasih sedikit shading pakai warna hitam pensil warna hitam jadi kelihatan depthnya itu lebih jelas oke fashion illustration-nya sudah selesai seperti biasa ya jika ada saran atau komen atau request silahkan ketik di kolom komentar bawah and see you guys in my next video bye selamat menikmati